Kasus korupsi jargas melibatkan 4 mantan pejabat di SP2J yang ditangganti oleh Submit TB Korpul Dasumsel dengan kerugian Rp3,9 miliar menjadi perhatian dari Ratu Dewa Selagu PC, Wali Kota Palembang. Menurut Ratu Dewa, para tersangka yang merupakan mantan pejabat SP2J harus kooperatif dan mengikuti semua proses dan aturan yang ada. Ratu Dewa sendiri sampai saat ini masih mengedepankan asas peraduga tidak bersalah atas kasus tersebut. Agar roda organisasi di SP2J tetap berjalan, maka nantinya Pemkot Palembang akan melakukan evaluasi dengan mengacu pada audit kinerja dan audit anggaran melalui Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah PPKP.